Oh, apa drone? Oh, apa drone? Oh, apa drone? Ini harap apa-apa drone? Drone, gue ini gak mau nonton. Soalnya kalau sudah ahli sunah sudah tersingkirkan, entai nono, remue negoro. Sudah ada buktinya Libya, Iraq, Syria, sampai sekarang gak selesai-selesai. Ini gara-gara ahli sunah entai, diremukkan negoro-negoro kotor, Arab Saudi, pendanaan-pendanaan duit ini. Ya tidak semua, tapi kebanyakan orang-orang sana itu mendanai orang-orang jenggot kawat ini. Kan bengak-bengak di desa-desa ini, kalau Allah ta'ala. Oh, drone. Orang paham tentang ilmu, tapi wani-wani ini nyalahkan para lumogia. Kita ngajar, wani-wani ini aku harap selamat sekundi, wani-wani kalau Sheikh Abdul Qadir Jilali. Orangnya sudah tidak ada. Nanti kan ada yang ngomong, waw, Sheikh Abdul Qadir Jilali kok disanjung-sanjung. Dia jelas tersanjung, dibangkan nyanjungku. Jadi orang itu hidup di dunia, harus tidak ditunggu puluh tahun, tidak ada masalah. Islam itu adalah agama yang damai, yang selalu membawa ketenangan, keteneraman, dan tidak membawa permasalahan apapun di sekitar kita. Nah, itu Islam. Hormat kendera wedah. Hormat kepada bendera merah putih, mereka mengatakan, ini syerek. Seng syerek ila lambimu. Nah, kalau hormat kepada bendera, kalau syerek itu rakal mungkin sekonji. Kamu itu belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu itu belajar okol, atau orang belajar ilmu. Syerek itu apa? Bagaimana dikategorikan manusia itu sudah masuk kepada kemusyrikan. Kalau saya menyembah bendera itu, saya syerek. Hormat. Bukan saya menyembah. Mulai itu banyak orang-orang yang model. Nah, orang-orang seperti itu, cikal bakal teroris. Ini cikal bakal teroris. Mereka sudah tidak peduli dengan bangsanya. Mereka tidak menghormati negerinya. Mereka selalu mengatakan bangsa ini adalah bangsa tohut. Mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Justru mereka penyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini. Ini. Sing larang solawat orainto. Dikiran orainto. Menakipan syerek. Kafe syerek. Ini harap apa-apa terun-terun. Ini tidak menghormati. Hati-hati. Hati-hati. Sudah terjadi di negeri-negeri, di luar negeri. Banyak kehancuran dikatakan orang-orang yang seperti itu. Mereka mengatakan Islam itu peras. Islam itu. Qulil haqq. Walau kanamurrah. Betul. Tapi dengan adab. Dengan aturan. Mengtingali kitab-kitab para salaf kita. Bukaan ehyak. Ulumuddin al-imam al-ghazali. Wocon secarahnya bagaimana. Dan bagaimana beliau mendidik kita. Lawang-wongkui rakilem buka ehyak. Buku ehyak itu dikatakan buku yang tidak ada artinya. Imam Ghazali itu dianggap orang kentir. Naudu billah min dalik. Imam Ghazali itu dianggap orang-orang yang sufi itu dianggap orang-orang yang kebel sama mereka. Padahal orang-orang sufi itu cikal bakalnya kita ahli sunnah itu mesti diparengi. Ya. Islam, iman, dan ikhsan.